Assalamualaikum Kali ini aku mau bikin cemilan yang enak banget Ini cocok dijadikan ide jualan seribuan Langsung aja ya ke cara pembuatannya Pertama disini aku sudah siapkan 5 batang daun bawang Kemudian iris tipis daun bawangnya Setelah itu siapkan juga 3 buah wortel yang sudah dikupas dan dicuci bersih Kemudian kita parut wortelnya menggunakan parutan keju seperti ini Siapkan juga 4 buah jagung manis kemudian sisir Nah untuk jagung manisnya disini aku pakai 4 buah karena ukurannya kecil Kalau misalkan teman-teman pakai jagung manis yang ukurannya besar Cukup pakai 2 buah aja Atau kalau mau ditimbang beratnya sekitar 700 gram Nah setelah jagungnya disisir langsung aja kita masukkan ke dalam chopper Tambahkan 400 ml air putih Kemudian kita haluskan jagung Setelah itu tuang ke dalam suatu wadah Tambahkan wortel yang sudah kita parut tadi Tambahkan daun bawang yang sudah diiris tipis 20 sendok makan tepung terigu atau setara dengan 200 gram Nah untuk takaran sendok ini jangan terlalu penuh dan jangan juga terlalu datar 10 sendok makan tepung tapioca Atau setara dengan 100 gram Untuk takaran sendoknya sama ya Jangan terlalu penuh dan jangan juga terlalu datar Kalau untuk bumbunya disini aku pakai 1 saset kaldu bubuk Boleh rasa ayam ataupun sapi 1 sendok teh garam Dan setengah sendok teh merica bubuk Atau lada bubuk Lanjut kita aduk semuanya Hingga tercampur rata Setelah tercampur rata Kemudian tambahkan 2 butir telur ayam utuh Lalu aduk lagi hingga tercampur Setelah tercampur rata Koreksi rasa terlebih dahulu ya Kalau misalkan kurang garam atau kurang gurih Bisa ditambahkan lagi sesuai selera Nah kalau udah lanjut kita masukkan ke dalam cetakan Ini cetakannya udah diolesi dengan minyak sebelumnya Kita masukkan adonan ke dalam cetakan sampai penuh Nah seperti ini Kita lakukan memasukkan adonan ke dalam cetakan sampai selesai Setelah cetakannya terisi semua Masukkan ke dalam kukusan yang sudah panas Ini kita kukus selama 25 menit Menggunakan api sedang Tutup pancinya jangan lupa dilapisi kain Supaya uap airnya gak masuk ke dalam Setelah dikukus selama 25 menit Kemudian angkat Lalu kita biarkan dulu hingga dingin Kalau udah dingin Ini adonannya bisa tambah padat ya Jadi ketika dikeluarkan dari cetakannya Gak akan hancur Nah setelah dingin Keluarkan dari cetakan Kemudian belah menjadi 3 Atau boleh juga dibelah 4 ya Untuk ketebalannya Sesuaikan aja dengan selera Potong-potong adonan sampai selesai ya Selanjutnya Siapkan mangkuk Kemudian masukkan 150 gram tepung terigu Ini untuk bahan pencelupnya Tambahkan juga sedikit kaldu bubuk Aduk rata terlebih dahulu Setelah itu Tambahkan air secukupnya Nah ini kita buat Adonannya jangan terlalu kental ya Dan jangan juga terlalu encer Nah sampai seperti ini Kemudian kita masukkan adonan ke dalam tepung Setelah itu Masukkan ke dalam tepung panir Nah ini kita balut Sampai tertutup tepung panir Nah hasilnya seperti ini Kita lakukan sampai selesai Nah ini hasilnya Setelah dibalut dengan tepung panir Ini hasilnya jadi 50 piece lebih ya Nah ini bisa di projen Bisa dimasukkan ke dalam freezer Atau langsung digoreng juga boleh ya Nah ini aku mau coba goreng Langsung aja kita masukkan ke dalam minyak yang udah panas Kita goreng sampai matang Sampai kuning kecoklatan Menggunakan api sedang Nah setelah matang Kuning kecoklatan Ini tinggal diangkat dan ditiriskan Nah ini udah matang Ini baru aku goreng sebagian Jadi sisanya aku simpan di freezer Karena ini tahan 1 bulan di dalam freezer ya Jadi ini kita goreng Kalau lagi pengen aja ya Tinggal digoreng Nah untuk satu resep tadi Ini hasilnya jadi 50 piece lebih Jadi ini cocok banget Dijadikan ide jualan ya Bisa dijual mulai harga seribuan Atau sesuaikan aja dengan bahan Atau modal yang kita gunakan Nah untuk rasanya ini enak banget Teksturnya garing di luar Dan lembut di dalam Rasanya juga gurih Pokoknya ini mantul ya Teman-teman harus coba buat di rumah Buatnya mudah Dan bahan-bahannya juga sangat simple Sampai disini dulu untuk video kali ini Terima kasih sudah menonton Selamat mencoba ya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh